oke nah ini nih kita pakai emblem magic yang diskon untuk si Nathan jadi Nathan nih kalau misalnya kita pakaiin magic diskon kenapa karena dia kan basic damagenya me magic ya even dia pakai vesikal pun kan dia bakal berubah jadi magic jadi susok banget kalau menurut aku daripada pakai assassin killing spree mending pakai magic diskon gak tuh sih ini pemikiran aku aja karena yang pertama item bakal cepet banget jadi terus untuk damage juga damage dia akan bakal konversi jadi magic jadi dari emblem magic sendiri bakal kebantu juga physical killing spree nggak jelek cuman maksud aku lebih worth kalau kita pakai magic yang diskon ini karena semua harga termasuk item physical juga di diskon jadi 10% ya lumayan oke disini kita masih kayak biasa kalau kalau ini not natan nya aku cobain pakai apa jadikan jadikan jungler seperti biasa kalau jadi jungler kita farming-farming dulu sampai level 4 buat ntar kita mulai genking nah disini aku udah rekam videonya dulu aku tidak mengharapkan udah udah di play dulu baru direkam dan maksudnya baru sadar juga kebanyakan konten creator yang lain pada bikinnya pakai assassin killing spree nggak salah nggak jelek cuman aku mau coba maksudnya mau kasih tahu juga ke teman-teman yang disini barangkali mau coba pakai emblem magic diskon tuh worth banget karena disaat musuh baru jadi satu item kita udah jadi satu setengah item dan itu bener-bener kayak ya kita udah owning duluan gitu oke ini kita coba ambil turtle ya ini disini kita jamur sama si sun sunnya sendiri pokoknya kita hajar aja karena natan tuh selama musuhnya bukan musuh yang hero-hero nabrak banget dan musuhnya nggak agresif itu natan menang kalau siap aja menawan sun kalau sunnya nggak jauh nggak jauh nggak jauh banget ya maksudnya kayak kayak gini masih bisa banget yang buat di counter oke ini disini kalau nggak salah aku triple kill nih udah double kill ya ini satu lawan empat loh satu lawan empat masih dijabanin coba ini natan OP banget ini sunnya coba masuk dia udah pakai jurus di ultinya kalau begitu deketin kita cuma punya sempatan sekali buat mencet skill 2 nya buat game speed mundur udah gitu udah nggak ada lagi nah minusnya emblem magic diskon dibanding skill kita nggak dapet darah tambahan sama nggak dapet machine speed tapi tuh wajib disini menurut aku kalau kalau kita ngincer mainnya main cepet ya kayak ini gamenya disini ntar cepet banget tapi kita udah jadi dan musuh udah nggak bisa selapa kita ditakdirkan untuk mencapai lebih dari kita kan ini kita ambil block dirinya mencari waktunya mid lane mid lane tuh penting banget buat di clear dulu sebelum roaming itu kalau bisa support atau ya support sih terutama yang mas selama 5 menit awal ya itu bantu buat clear dulu sebelum roaming jadi kalau kayak tadi itu nggak ada begitu nggak ada yang nge clear ya kalau kita bisa bantu clear kita clear tapi kalau misalnya nggak sebenernya itu buat support karena kita nggak ada ini udah kita startle terus kita ini kayaknya triple kill lagi deh dapet double kill ya udah ya triple kill atau double kill aja ya aku lupa deh oh nggak jauh blo kill aja ya oke dapet 2 kill udah oke dapet 2 kill udah selama ini bukan hero-hero kayak yang sekali-sekali damage mati ya kayak saber atau kayak boost lah yang bisa masuk sekali mati nah masukin aja nggak apa-apa tapi kalau kayak hero-hero kayak gitu atau Harley nah kita mesti agak minggir takut sih agak serem gitu nah tan karena di jurus favornya nggak ada jurus favornya cuma dari skill 2 nya buat korang musuh skill ulti nya itu pun ulti nya oke ya kita pas pencet itu cuma bisa kayak maju atau mundur sedikit gitu nggak banyak banget jadi nggak nggak oke disini kita kill lagi tadi darah 1 terus disini stun dari tadi darah kita nggak bisa apa-apa nggak bisa kill banget ya oke ini clearnya kita mid kita clear dulu mid itu kenapa penting banget kalau kita jagain jangan sampai hancur dan mid musuh harus hancur duluan kayak gini udah kayak gini musuh bingung mau kemana-mana karena kita udah ada di setengah area nya mereka mereka juga core nya juga bingung nih liat masih sebanyak itu di jabahannya dihajar terus nih wah nggak dapet kill disini ya nggak apa-apa lah di kena sampah cuma ya udah ini 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 jadi jadi pas liat oke ini kayaknya bisa buat masuk konten juga jadi kita coba aja oke ini farming-farming dulu kayak biasa sampai nanti nah bentar lagi ini kayaknya mau ini game nya cepet banget cuman 8 menit lebih dikit ya musuh juga kaget juga kan turnamennya enggak ada boleh enggak enggak ada ngareng kalau hero baru boleh apa enggak akhirnya kita pakai ini juga kaget juga mungkin ya hero yang baru launch sore jam 3 malemnya jam 10 langsung pakai boternamen oke jadi mereka enggak ada persiapan juga buat defense karena belum banyak kenal skill-skillnya juga oke ini kita dapat lead kalau masalah pakai aja ultinya kalau kayak gini kenapa ultinya enggak lama buat buat dia oke oke ini Udah dapet triple kill kesini hampir maniat cuman sampah lagi sama sampah lagi kalau nggak maniac itu oke ini gamenya kelar deh apa poik gitu aja lihat disini itemnya Kita udah jadi banget, padahal baru berapa duitnya dibandingin core musuh Core musuh memang ketekan, gak bisa apa-apa Cuman, iya, liat aja, maksudnya dengan duit segitu udah bisa dapet item segitu gitu loh Magic Discount oke banget, jadi kalau aku bilang pake boleh Oke, gitu aja mungkin, semoga berguna, see you Sub indo by broth3rmax